Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel alam kelinci Kali ini kita akan mempelajari atau sharing mengenai pemanfaatan kotoran kelinci Nah, jadi disini kita bisa lihat di depan ini adalah tumbuhan singkong Nah, ini adalah singkong Jadi, pendauran ulang istilahnya ya Jadi saya mengumpulkan kotoran-kotoran kelinci yang saya kumpulkan itu setiap harinya Itu setiap harinya bisa 1 ember besar teman-teman Nah, jadi kemarin ini sudah beberapa, ada 2 bulan kayaknya Nah, ini padahal 1 awalnya 1 Yang itu teman-teman ya Nih, kita lihat Dulu awalnya cuma ini Nah, cuma ini Jadi saya potong di batang tengahnya itu Terus saya potong kecil-kecil Saya tanam Nah, saya campurkan dengan kotoran-kotoran kelinci Ternyata dia bisa tumbuh sebesar ini Bahkan melebihi yang aslinya Jadi, sep ini sampai ada 3 meter ini Singkong Jadi, selain kita bisa memanfaatkan hewannya Sebesarnya untuk daging Terus untuk hiburan Kita bisa memanfaatkan kotoran Dan air kencing dari air seninya Dari itu Dibuat ketumbuhan Ini sebenarnya masih saya iseng-iseng Nanam segini Ternyata bisa tumbuh saya nyoba Terus ada bunga-bunga di sana Di depan tumbuhan Ini ternyata juga bisa Mempercepat pertumbuhannya Tambah sehat Subur Jadi, pemanfaatannya ya Jadi, pada saat kotoran kelinci tersebut Diambil Kita taruh di sini Kita jadikan pupu organik Setelah itu Ini akan tumbuh tinggi Nah, si tumbuhan ini bisa kita manfaatkan Untuk pakan kelinci Jadi, daun itu Bisa kita kasihkan ke kelinci Insya Allah mau Kalau daun singkong seperti ini Mau Terus Untuk ubinya Di bawah sana Bisa kita Berikan juga Kepada Hewan ternak Atau Kita bisa Memakannya sendiri Nah Seperti itu Jadi, daun ulangnya seperti itu Jadi, kita kasihkan Ke ternak Ternak mengeluarkan kotoran Kotoran jadikan pupu Tumbuhannya tumbuh Kasihkan lagi Seperti itu Jadi, ada perputaran Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot Melakukan Perawatan Dan pembulan pakan yang cukup banyak Jadi, cukup minim di sini Apalagi kelinci saya kan Umbaran Jadi, bisa makan tumbuhan Nah, ini Sengaja saya tumbuhkan Daerah tumbuh-tumbuhan semua ini ya Jadi, semua kotoran ternak yang saya punya Saya kumpulkan di sini Jadi, ada kotoran kelinci Ada kotoran ayam juga Terus, di depan sini Ada kolam ikan ya Teman-teman Ini Kolam masih Isinya gurame Ada tiga ribuan ekor Tapi masih kecil-kecil teman-teman Baru aling Bursa kelingking ini Soalnya, baru satu bulanan Ini Kolamnya diisi Nah, itu ada lumut-lumut Itu lumutnya nanti dimakan Buat pakan dari Si gurame Biasanya Pada saat kita sudah panen Kolam ini Kayi lumpur banyak Jadi, lumpur itu kotoran Dari Ikan Kita masukkan lagi Ke Nah Di tumbuhan ini Tumbuh-tumbuhan Jadi, bagus Buat kesuburan tanahnya Nah Ini ada Bayam juga di sini ya Untuk bayam Sudah saya ambili Nah Ini ada bayam Terus tumbuhan liar ini Juga dikasihkan kelinci Juga mau Kecuali ada latang Kalau ada latang Tumbuhan yang gatal itu Itu dicabut saya Teman-teman Takut gatal kelinci Takut beracun Ini dulu si bayam ini Bisa tumbuh sampai 2 meter lebih Sampai 2 meter lebih Nanti saya tunjukin Di Depan rumah saya itu Yang ada kolamnya juga di depan Saya tunjukkan Seberapa besar dia bayamnya Nah Jadi Pemanfaatannya kurang lebih Seperti itu teman-teman Jika ada yang Ditanyakan Silahkan Tuliskan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih